Al-Fatihah 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 Mereka itu adalah kelompok-kelompok awal Biasanya yang disebut dengan kelompok-kelompok awal Di sini adalah zaman Aristoteles Atau sebelumnya, para filosofi Yunan Mereka itu tidak percaya bahwa alam raya Ada al-alim al-qadir Ada Tuhan yang menciptakan Dan mereka itu beranggapan Mereka beranggapan bahwasannya alam raya ini Datang dengan sendirinya Dia ada dengan sendirinya Tidak ada pencipta alam raya ini Yang namanya hewan itu ya dari Apa namanya sperma Sperma itu ya dari hewan dan begitu seterusnya Muter aja Dan itu selalu berputar terus-menerus Mereka itu lah yang disebut dengan zindik Orang zindik Jadi tabi'iun Orang-orang yang hanya percaya bahwasannya alam raya ada Dengan sendirinya Ada tanpa ada sang pencipta Yang kelompok kedua ini disebut dengan At-tabi'iun Kata khasali wahum Qumun aqsarubbahtum'an alamit tabi'ah Tabi'iun ini saintis Mereka yang kerjaannya itu Melakukan riset terkait dengan alam raya Wa'an ajaib al-hayawanat Atau wa'an ajaib al-hayawan wa'an nabat Juga mereka melakukan study riset Penelitian terkait dengan hewan-hewan Terkait dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan Wa'atharu' al-khadfihi wa'fi'ilmi tashrif Mereka juga banyak memperdalam Spesialisasi di dalam ilmu Apa namanya Anatomi tubuh manusia Tashrif a'adda'i al-hayawanat Juga tentang apa namanya Anatomi tubuh-tubuh binatang Mereka tahu tentang rahasia-rahasia Rahasia-rahasia Apa namanya ciptaan Allah Wa'adda'i hikmatihi Dan keajaiban, keindahan, hikmah-hikmah Atau ilmu-ilmu Allah Wa'addarru' ma'ahu ilah iktirafi Jadi meskipun mereka itu Meneliti tentang Tentang rahasia Rahasia hewan Rahasia-rahasia tumbuh-tumbuhan Meskipun mereka itu sampai Memperdalam ilmu bedah Anatomi tubuh manusia Anatomi tubuh hewan Tetapi mereka itu kesimpulannya adalah Bahwa Apa yang ada di dalam tubuh manusia itu Atau apa yang ada di dalam tubuh hewan itu Itu sifatnya Apa namanya Seperti Apa ya Seperti mesin Saling punya pengaruh Dari manusia kalau makan Dari makan itulah nanti Dia akan Bisa sehat Dari sehat itulah Nanti dia akan Berakal Dari berakal itulah Dia bisa berpikir Dan sebagainya Sehingga dari sini Mereka punya kesimpulan Meskipun manusia Itu punya jiwa Punya roh Tapi akan Mereka akan mati Dan gak ada Istilahnya itu Bangkit lagi itu Maka mereka ingkar terhadap Hari kiamat Ingkar terhadap Surga Ingkar terhadap Neraka Jadi Kita hidup itu ya karena Kita makan Ya kan Karena tubuh kita sehat Dengan makan tubuh kita sehat Dengan tubuh kita sehat Kita bisa berpikir Dengan kita berpikir Kita bisa Melakukan berbagai macam Aktivitas Sesuai dengan ganda Kita Dia sifatnya itu Kayak elektrik Kayak sudah Kayak robot lah Sudah Tersetting Seperti itu Nah mereka itu mengatakan Kalau pada suatu saat Kita akan mati Mati Sudah mati Mati aja gitu Gak ada kemudian Setelah mati Kemudian Ruh kita kembali Itu gak ada Mati ya mati Gak ada akhirat Gak ada alam kubur Gak ada surga Gak ada neraka Gak ada kiamat lah Untuk mereka gitu Maka gak ada Orang taat Pahala itu Gak ada Gak ada orang Ini jelas-jelas Mereka ini Kafir Mereka ini Dianggap Cukud Dan mereka itu Mereka ini Orang-orang Zindik Gak beriman kepada Allah Yang ketiga itu Ilahyun Menurut Al-Ghazali As-sanfithalith Al-Iyahilu Al-Ilahyun Wahum Al-Mutakhirun Minhum Isra Suprat Kayak Sokrates Wah Wa Ustaz Aflatun Yang Sokrates itu Guru dari Plato Wah Aflatun Um Ustaz Aristoteles Plato itu Guru dari Aristoteles Aristoteles Walladzi Rattabalahum Al-Mantik Wahadzabal Ulum Aristoteles Inilah Yang dia itu Merapikan Ilmu Logika Menertibkan Ilmu Logika Jadi ilmu Mantik itu Sesungguhnya Sudah ada Sebelum Aristoteles Tetapi Aristoteles Ini adalah Yang Rattabah Wahadzabah Ya kan Yang merapikan Menertibkan Menjadi sebuah Buku yang sangat Rapi dan Bagus Wahadzabal Ulum Dia juga Merapikan Ini ilmu apa Ini ilmu ini Ini ilmu ini Dan bagi-bagi ilmu Pengetahuan Itu siapa Aristoteles Dia membuat Membuat Sebuah cabang Sabun ilmu Membuat Pemikiran Menertibkan Apa namanya Paham-paham Pemikiran Yang sebelumnya itu Belum ada Atau sebelumnya itu Belum tersusun rapi Jadi Zaman Aristoteles Inilah Ilmu Pengetahuan Semakin Matang Ini langsung Saya loncatkan Aja Aristoteles Ini canggih Dia itu Dengan Dengan Ilmu mantiknya Dia bisa mengantar Pendapat-pendapat Daryun Pendapat-pendapat Orang yang mengatakan Alam raya ini Wujud dengan Sendirinya Dia juga bisa Mengantar Pendapatnya Atabiyun Orang-orang yang Mengatakan bahwa Kehidupan manusia itu Seperti elektrik Kayak listrik Sudah Ada saklar Yaudah Lampu hidup Tapi akan mati Ya mati Ada akhirat Bisa dikantar Senti Aristoteles Jadi Jadi Kemudian Dibongkarlah Kelemahan-kelemahan Daripada Pendapat Atabiyun Dan juga Pendapat-pendapat Apa namanya At-Tahriun ini Namun Apa yang terjadi Tapi meskipun Sukrat ini Apa namanya Bisa mengantar Orang-orang Dariun Bisa mengantar Orang-orang Tobiun Karena Sukrat itu Mengatakan bahwa Alam raya ini punya Bencipta Ada Tuhan Yang menciptakan Alam Dan Tuhan ini Hanya Satu Tetapi Meskipun demikian Sokrat tetap dianggap Kafir Maka Kita harus Mengkafirkan Si Sokrates Dan juga Pengikut Sokrates Kenapa dikafirkan Karena Menganggap Alam raya ini Sifatnya Bodim Ramai ini Bodim Bukan Hadis Kalau Muhammadiyah Tadi mengatakan Alam itu Hadis Sementara Aristoteles ini Menganggap Alam raya ini Bodim Maka Dia harus Dikafirkan Selain itu Menurut Al-Hazali Juga Mereka yang Mengikuti Sokrates Juga harus Dikafirkan Siapa yang Mengikuti Sokrates Itu Mutabih Min Mutafal Sifatit Islam Yin Yaitu Para Filosof Muslim Siapa itu Kabunisina Wal Farabi Seperti Ibn Sina Dan Al-Farabi Karena Ibn Sina Dan Farabi Mereka Mengatakan Bahwa Alam Raya Sifatnya Bodim Maka Pendapat mereka Sama dengan Pendapat Aristoteles Meskipun Mereka Bukan Atau Mengingkari Topiyun Dan juga Mengingkari Pendapat-pendapatnya Dari Kalangan Dari Kalangan Dari Kalangan Dari Topiyun Sama Dariun Itu Mereka Tidak Mengakui Tuhan Sementara Al-Ilahiyun Ini Mereka Mengakui Tuhan Tetapi Ternyata Mereka Menganggap Alam Raya Sifatnya Bodim Maka Mereka Tetap Kafir Jadi Menurutnya Itu Memang Tidak Ada Orang Yang Canggih Sepandai Sepaham Daripada Apa Namanya Al-Farabi Jadi Buzina Sama Al-Farabi Ini Dianggap Sebagai Para Filosof Islam Yang Mampu Mentransfer Pemikiran Aristoteles Secara Baik Menurut Al-Fazari Jadi Selain Dua Orang Ini Banyak Yang Pemikirannya Menurut Al-Fazari Ini Agak Kacor Memahami Terhadap Pemikirannya Aristoteles Jadi Selain Dua Orang Ini Memahami Pendapat Aristoteles Itu Agak Kacau Kalau Memahami Pendapat Aristoteles Kacau Gimana Kita Bisa Menerima Bagaimana Untuk Kita Nganter Susah Mengantarnya Mereka 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 Pahami Menerima pemikiran-pemikiran yang berasal dari Aristoteles itu dapat dibagi menjadi tiga, ada yang harus dikafirkan, ada yang harus dibitahkan ada juga yang kita cukup mengingkari saja, ada juga yang sebut wakis pun layak, sebuah ingkar yang bisa kita terima oke, barangkali cukup sekian kesimpulannya menurut Al-Ghazali bahwasannya pada zaman Aristoteles itu atau zaman dahulu itu bahkan mungkin di zaman Al-Ghazali juga, bahkan zaman sekarang juga jadi ternyata pemikiran itu mirip-mirip sama, ada kelompok namanya apa, namanya itu sahriyun orang yang ingkar terkenal pencipta alam, alam itu ada ada sendirinya, ada tubiyun mereka itu saintis kerjaannya itu riset tetapi kesimpulan-kesimpulannya itu meskipun mereka itu mengetahui riset alam itu luar biasa manusia itu luar biasa mereka menemukan banyak sekali rasa-rasi alam tetapi penemuan mereka tidak kemudian menjadi sarana bagi mereka untuk beriman kepada Allah tetapi mereka hanya menganggap kalau manusia itu kayak elektrik saja sebabnya kayak saklar hidup maka lampu pun hidup saklar dimatiin maka mati mereka gak bisa adanya Tuhan yang ketiga ilahiun mereka bisa sama Tuhan tetapi menganggap alam raya ini poti mereka ini adalah aristo telas dan juga para pengikut dari aristo telas terutama adalah musina dan al-farabi dan pendapat ini dianggap kabir terkait dengan pembagian apa namanya tiga apa namanya apa namanya terkait dengan pembagian hal-hal yang pemikiran yang harus dikabirkan harus dipitahkan dan juga yang harus di terima ini dibahas ilmu dalam kitab balsafah saran fi mendatang Allah wa'alam wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati